Intro Di video kali ini ada beberapa keladi yang akan aku tunjukkan Ini kenapa? Karena banyak banget yang menanyakan kalau keladi itu Katanya kalau tinggal umbi bisa mati atau bisa hilang Ternyata enggak sobat semuanya Jadi yang jelas harus tahu caranya Walaupun tetap umbi tetap aja bisa hidup bertahun-tahun Yang jelas penanganan harus dilakukan sobat semuanya Oke Nah seperti ini hanya dengan seprot-seprot kecil seperti ini Namun lumayan gunanya buat umbi keladi Jadi hanya dengan seprot-seprot ini aja Ini bisa bertahan atau bisa melangsungkan kehidupan keladi sampai puluhan tahun Bahkan mungkin beberapa tahun lah ya Yang jelas Ini kalau misalkan keladi seperti ini Seperti di belakangku yang seperti ini Padahal ini nanti kalau misalkan musim hujan Ini bisa tumbuh seperti semuanya Jadi kalau yang mungkin yang belum paham Atau yang pemula ini dianggapnya udah pada hilang, pada mati Ini bisa dikatakan kalau keladi ini adalah masa dorman atau masa istirahat Nah pada musim kemarau ini sering terjadi Dan dormannya itu bukan hanya penyebabnya kemarau aja Namun kalau misalkan kurang air ya pastilah terjadi dorman seperti ini Sebetulnya kalau misalkan mau musim kemarau ataupun enggak Ini tergantung dari kondisi air juga Karena ini musim kemarau dan agak kurang air di tempatku Dibiarkan aja seperti ini Ini bukan berarti dibuang sobat semuanya Nah ini bisa jadi nanti semua juga bisa tumbuh Saya jamin ini 90% ini bisa tumbuh sobat semuanya Karena kenapa? Karena udah beberapa tahun melewati seperti ini Nah kalau misalkan airnya agak banyak di tempatku Biasanya ini tidak terjadi kompak seperti ini dormannya Jadi ini karena memang kemarau dan airnya kurang Nah seperti ini Jangan takut ini bisa hidup sobat semuanya oke Tidak lupa bagi yang udah ngasih subscribe-nya Aku ucapkan banyak terima kasih Dan mungkin yang baru menemukan ala kampung channel Selamat datang semoga suka di tayangan-tayangan Yang udah disuguhkan di ala kampung channel sobat semuanya oke Mungkin yang udah nonton di channelku yang sebelum-sebelumnya Ini tempat ini rimbun banget dengan Keladi sobat semuanya Jadi yang dulu udah nonton ya pastinya Enggak ini ya enggak kaget seperti ini Ternyata kalau Keladi Kalau misalkan kena panas atau kurang air Emang kondisinya seperti ini Nah kebanyakan pemula ya udah putus asa aja dengan melihat kondisi seperti ini Banyak yang menanyakan kalau Keladinya itu udah mati dan dibuang Ternyata salah itu ya harusnya dibiarkan aja di pot Yang jelas harus paling dilihat-lihat aja di kontrol Kalau misalkan takutnya ada binatang yang memakan umbinya Kalau misalkan aman ya biarin aja Paling nanti kalau pas udah musim hujan lagi Tambah media tanamnya atau dikasih pupuk ke sobat semuanya Itu juga akan pengaruh terhadap perkembangan Keladi selanjutnya Nah untuk yang baru lagi nih Yang mungkin yang hobinya baru terhadap Keladi Aku selalu ingatkan kalau Keladi itu memang ada fase seperti ini Sebetulnya ini saat yang tepat untuk pemisahan atau pencacahan umbi Tapi kalau misalkan yang malas ataupun gak ada waktu Gak apa-apa dibiarin aja nanti juga tumbuh dengan alami dengan sendirinya Nah kalau yang hobi mencacah ini waktu yang tepat Nah ini seperti jarum ini udah mulai tumbuh Karena kemarin ada hujan udah dua kali Jadi cepet banget Kalau misalkan Keladi kena hujan seperti ini Dia udah jarumnya itu udah bermunculan Tunasnya itu bermunculan Tapi kalau misalkan terjadi kemarau lagi Ya dia udah stuck disitu aja berhenti disitu Jadi kasihan juga kalau misalkan udah ada tuna seperti itu Ya kasihan kalau misalkan airnya kurang lagi Dia berhenti lagi bertumbuhannya Jadi jangan kaget sobat semuanya yang mengalami seperti contoh tadi Yaudah dibiarkan aja Atau kalau cuma punyanya sedikit ya tinggal dikasih tatakan Yang selalu tergenang air Itu bisa membantu dan salah satu solusinya sobat semuanya Nah dalam kondisi seperti ini Kan media tanamnya agak menyusut Nah di polybag juga kelihatan kan pada Ini pada menyusut dan Tidak ini tidak kelihatan penuh media tanamnya Jadi tinggal ditambahin aja sobat semuanya Kalau mau pakai sekam yang udah fermentasi juga bagus sebetulnya Nah kalau di tempatku karena masih banyak media tanam seperti daun bambu dan juga jerami padi Ya tinggal ditambahin aja Namun harus diingat harus diperhatikan dulu Jangan sampai banyak binatang tanah yang bisa memakan umbi sobat semuanya Jadi kalau misalkan mau dikasih media tanam Coba aja diperhatikan dari segi ini kualitasnya ya Biasanya sih banyak faktor sih kalau misalkan umbinya itu rusak Ya terutama dari media tanam yang kurang higieni sobat semuanya Jadi tetap media tanam itu bisa ditambahkan Namun harus diperhatikan dari kualitasnya Seperti itu ya mudah-mudahan bermanfaat sobat semuanya Dalam kondisi seperti ini Kalau misalkan umbinya itu udah besar Ataupun yang memang udah gak muat di potnya Yaitu lebih baik dibersihkan dulu Dilihat dan bisa juga dicacahnya sobat semuanya oke Seperti ini udah ada jarumnya Udah ada tunasnya muncul Dan kemarin-kemarin yang sempat melihat video yang sebelumnya Ya ini bagus banget dan rumpunya besar Nah seperti ini yang di pot seperti ini kan Sengaja untuk indukan Jadi yang sempat menonton Yang seperti ini Ini kadinya lumayan Ada Garuda juga Playing Garuda Nah yang ini ada Yang dinamakan dengan Red Hybridnya Cakep banget sobat semuanya Nah seperti ini kondisinya Media tanam itu menyusut ketika dia kering banget Dan alhamdulillahnya sih Kalau menurutku umbinya itu Kalau kladi dalam kekeringan seperti ini Tetap aja dia bisa bertahan Makanya kalau misalkan kladi itu Ya bisa bertahun-tahun hidupnya itu Karena memang memiliki umbi ataupun bonggol Jadi dia itu bertahannya itu karena mungkin ada umbinya Jadi kalau penanganan yang tepat Dia itu bisa seperti di alamnya Ya bisa bertahan seperti itulah Jadi harus memang diperhatikan dari Kondisi potnya juga Kalau misalkan potnya yang kurang sirkulasi Ya dia bisa busuk umbi Makanya pot juga harus diperhatikan Jangan sampai terlalu banyak tergenang air Ataupun ya banyak yang gak penting Seperti tumbuhan-tumbuhan yang ikut hidup seperti ini Sangat mengganggu juga Karena mungkin nutrisinya bisa diambil Sama tanaman-tanaman yang hidup di sekitar potnya juga Itu harus diperhatikan semua-semuanya Udah terlihat kan potnya ini udah berkurang media tanamnya Jadi sebentar lagi akan aku tambahin media tanam Yang memang racikan sendiri aja Ya seperti tadi dengan cerami ataupun daun bambu Terkadang ya menggunakan pupuk kompos juga Pupuk komposnya itu menggunakan kotoran kambing Udah benar-benar udah lama, udah fermentasi Namun harus tetap diperhatikan dari binatang yang Ya suka makan umbinya itu seperti itu Karena di media tanam kompos yang dari kotoran kambing itu Banyak banget makhluk-makhluk atau binatang yang suka terhadap umbi Nah ini udah menyusut banget seperti ini Namun jarumnya tunasnya udah mulai tumbuh Nah ini perlu diperhatikan juga Karena memang ini udah umbinya udah besar Namun sengaja ini gak dicacah Karena memang ini untuk contoh indukan Nah terkadang kan banyak yang Kalau yang datang ke tempatku ini Pengen lihat contoh indukan yang udah rumpunan Makanya ini yang dipot seperti tadi Dibiarkan aja sampai Ya sampai besar lah indukannya banyak banget Itu umbinya juga Nah kalau yang ini, yang di polybag ini Hasil dari pecahan tadi Cacahan tadi Yang udah disimpan di polybag Udah dibikin jadi anakan seperti ini Sobat semuanya Dan kalau misalkan mau lihat Yang seperti apa keladinya Nanti mungkin gak akan bikin video lagi Ketika dia udah tumbuh Udah musim hujan Nanti bakal bikin video lagi Sobat semuanya Tunggu aja ya Merawat keladinya sebetulnya Hal yang mudah sih sebetulnya Semua orang hampir bisa aja melakukannya Namun terkadang kalau pemula itu cepat bosan Karena memang kondisi seperti tadi Ada dorman dan juga ada yang Ya dianggapnya mati Seperti itu Nah mudah-mudahan aja di video kali ini Ada hal positif yang bisa diambil Dan tentunya bermanfaat Sobat semuanya Oke Sub indo by broth3rmax